Kementerian ESDM telah menyiapkan road map atau peta jalan Indonesia menuju netral karbon pada tahun 2060. Hal ini dilakukan demi mewujudkan komitmen pemerintah terkait percepatan net zero emission. Kementerian ESDM telah menyiapkan road map atau peta jalan Indonesia menuju netral karbon pada tahun 2060 mendatang. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan komitmen pemerintah untuk mempercepat net zero emission di dalam negeri. Untri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tansri mengungkapkan bahwa nantinya komitmen tersebut akan didorong sesuai dengan strategi jangka panjang guna mencapai target rendah karbon dan ketahanan iklim di tanah air. Kami telah menyiapkan road map atau peta jalan transisi energi menuju karbon netral untuk periode 2021-2060 dengan beberapa strategi utama yaitu tidak ada tambahan pembangkit PLT baru kecuali yang telah berkontrak maupun sedang berkonstruksi. Tambahan pembangkit ISD mulai tahun 2030 seluruhnya adalah pembangkit EBT utama PLTS. Kemudian retirement PLT fosil secara bertahap sesuai dengan umur pembangkit atau bisa lebih cepat dengan mekanisme yang tepat. Kemudian kita optimalkan pemanfaatan energy storage seperti pump storage, battery energy storage system, dan hydrogen fuel cell secara bertahap mulai tahun 2031 serta opsi penggunaan nuklir mulai 2045. Sementara itu sepanjang periode tahun 2021 hingga 2025 pihak ESDM telah melakukan penerbitan dan implementasi regulasi diantaranya ialah terkait undang-undang energi baru terbarukan, penghentian dini pembangkit berbasis batubara, perluasan co-firing PLTU, serta konversi diesel ke gas dan EBT. Terima kasih telah menonton!